Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video pembelajaran Adi Rayakta Nah kali ini kita akan membahas materi mengenai akuntansi pemerintah 2 di bagian latihan soal tentang akuntansi pemerintah Sebelumnya perkenalkan nama saya Syahlan dari kelas 4-13 D3 Akuntansi 2019 Nah pada materi akuntansi hibah kali ini Dari referensi soal di tahun-tahun sebelumnya memang materi hibah tidak terlalu masuk ke soal ujian karena di soal esai pun tidak ada tentang akuntansi hibah bahkan di soal pilihan ganda pun tidak ada materi mengenai akuntansi hibah Nah untuk tahun ini kita belum tahu apakah masuk ke ujian atau tidak Nah untuk soal kali ini saya dapatkan dari ujian tengah semester genap tahun akademik 2017-2018 yang pada saat itu dari diplomatika akuntansi alih program mata kuliahnya adalah akuntansi pemerintah 3 Nah pada saat dating masih sampai akuntansi 3 Nah untuk yang kita dipadatkan sampai akuntansi pemerintah 2 Nah untuk kira-kira sendiri juga cuma dapat 2 dan nanti ada 2 latihan soal esai Nah soal yang pertama yaitu KPP Pondok Aren memperoleh hibah berupa 50 unit komputer dari pemerintah Australia dengan nilai ekwivalen 500 juta Terhadap hibah tersebut hingga akhir tahun belum dilakukan pengesahan kemudian ke KPPN yang menjadi mitra KPP Pondok Aren Pernyataan berikut ini yang benar adalah A. KPP Pondok Aren mengakui perolehan hibah komputer tersebut sebagai penambah ekwitas sebesar 500 juta Ini A salah karena memang kalau kita berangkat dari definisi pendapatan hibah LO adalah hak pemerintah yang hak yang diakui oleh pemerintah sebagai penambah ekwitas Namun pada saat hibahnya di sini belum dilakukan pengesahan hingga akhir tahun maka pada saat belum dilakukan pengesahan ini belum ada catatan apa-apa kecuali catatan dalam rangka penyerahan 50 unit komputernya ini atau 50 barang yang dihibahkan Jadi selain catatan barangnya tidak ada catatan untuk mengakui pendapatan LO sehingga tidak didefinisikan sebagai penambah ekwitas Jadi yang A ini salah Kemudian yang B, wakpabun hibah kode PA-nya 999.02 mengakui pendapatan hibah LO sebesar 500 juta Dan ini pun salah Karena pengakuan pendapatan hibah LO oleh wakpabun diakui pada saat hibah sudah disahkan oleh KPPN Kemudian yang C, KPP Pondok Aren mencatat hibah komputer ke dalam peralatan dan mesin sebesar 500 juta Ini bisa jadi benar Kemudian yang D, wakpabun hibah 999.02 mencatat diterima dari antitas lain sebesar 500 juta Ini yang D juga salah karena akun didel atau diterima dari antitas lain dicatat sebagai penambah atau pasangan akun dari pendapatan hibah LO maupun pendapatan hibah LRA Tapi karena LRA ini nggak ada karena di sini unit hibahnya itu berupa barang sehingga LRA-nya nggak ada maka akun didel ini sebagai pendamping akun pendapatan hibah LO ini dijurnal pada saat hibah sudah disahkan Nah, keywordnya di sini adalah hibahnya belum disahkan hingga akhir tahun Jadi jawaban yang paling masuk akal adalah yang C Nah, yang C ini kalau mau dibuikin versi lengkapnya itu adalah ketika terjadi BAST mungkin saja melalui proses peralatan dan mesin yang belum diregister atau bisa juga pada hari yang sama dilakukan register sehingga pada saat pencatatan BAST langsung ke akun peralatan dan mesin seperti itu Jadi jawabannya adalah yang C Soal selanjutnya yaitu soal yang kedua atau soal ke sepuluh Soal yang ke sepuluh di sini adalah apabila terjadi penyetoran disah dana hibah langsung oleh Satker Kekas Negara pada akhir tahun sementara hibah tersebut sebelumnya sudah disahkan oleh kuasa pun daerah maka ayat jurnal yang tepat adalah jawabannya di sini adalah A Nah, jika kita melihat ayat jurnal ketika terjadi pengembalian hibah jurnalnya itu adalah pada saat penyetoran hibah di Satker menjurnal di buku besar kasnya no entry kemudian di buku besar aktualnya adalah pengembalian hibah yang belum disahkan pada kas dan kas lainnya di kementerian lembaga dari hibah ini pada saat penyetoran pengembalian hibah Nah, di wakbab pun belum terjadi jurnal apa-apa karena belum terjadi ibaratnya pengesahan dari pengembalian hibah ini Nah, selanjutnya muncul transaksi pengesahan pengembalian hibah Pengesahan pengembalian hibah di buku besar aktual pada Satker dicatat pengembalian hibah dan pada pengembalian hibah yang belum disahkan atau membalik akun yang ini Nah, akun yang ini dibalik sehingga nantinya nol Kemudian di buku besar kasnya no entry Di wakbab pun akan mencatat di buku besar kas pendapatan LRA di debit pada diterima dari entitas lain atau dibalik ini kedua jurnal ini adalah jurnal balik dari jurnal penerimaan pendapatan hibah atau pengesahan penerimaan pendapatan hibah Pada waktu pengesahan penerimaan hibahnya ini jurnalnya adalah didal pada pendapatan LRA atau didal pada pendapatan LO Tapi pada saat pengembalian dibalik pendapatannya di debit didalnya di sebelah kredit Sehingga dari sini dapat disimpulkan jawabannya adalah yang A Wakbab pun menjurnal pendapatan hibah LO di sebelah debit Yang B salah karena akun pengesahan hibah langsung ini dijurnal pada saat terjadi pengesahan dari penerimaan hibah Pengesahan penerimaan hibah maka akan dijurnal ini hibah yang belum disahkan pada pengesahan hibah langsung Kemudian yang C salah wakbabun menjurnal diterima dari antitas lain di sebelah debit Nah ini salahnya di sini Harusnya di sebelah kredit Kemudian yang D Satker mencatat hibah yang belum disahkan Di sini dia juga salah karena akun hibah yang belum disahkan itu dijurnal di sebelah debit ketika terjadi pengesahan Pengesahan penerimaan hibah Pada saat pengesahan penerimaan hibah yang dijurnal itu adalah hibah yang belum disahkan Akun ini pasangannya adalah akun ini pengesahan hibah langsung Akun hibah yang belum disahkan ini adalah akun kewajiban Karena harus ada tanggungan kewajiban untuk melakukan pengesahan kepada KPPN Yang menjadi rekan Satker tersebut Nah untuk soal pilihan gadanya Saya hanya menemukan dua soal ini yang berkaitan dengan hibah pada materi yang kita pelajari Nah selanjutnya kita akan masuk ke soal SI yang pertama Soal SI yang pertama di sini Yaitu transaksi yang berkaitan dengan hibah pada Satker Maju Terus Yang merupakan salah satu Satker di lingkungan Kementerian Kesehatan Selama tahun 2021 sebagai berikut Pada saat 20 Januari menerima bantuan berupa alat-alat kesehatan Dari organisasi dunia sebesar Nah sebesar 125 juta Jurnal pada saat tanggal 20 Januari ini adalah jurnal untuk mencatat penyerahan hibahnya Untuk mencatat penyerahan hibah Nah jurnalnya di buku besar kasnya no entry karena dia berupa hibah barang Kemudian di jurnal akwalnya adalah peralatan dan mesin yang belum diregister Maaf Yang belum diregister pada hibah yang belum disahkan Karena belum terjadi pengesahan di transaksinya Sebesar 125 juta Kemudian transaksi yang kedua yaitu Satker mengajukan pengesahan hibah Dengan menerbitkan SP3H LBC Atau BJS biasanya Yaitu surat perintah pengesahan pendapatan hibah langsung Barang, jasa, dan surat berharga SP3H LBCS Dan selanjutnya hibah tersebut disahkan sekaligus melakukan input aset pada aplikasi Simak PMN Nah jurnalnya di sini Di sini ada dua transaksi yaitu transaksi pengesahan sama transaksi input aset tetap Pada saat transaksi pengesahan di buku besar kasnya no entry Karena masih berupa hibah barang sehingga tidak mempengaruhi akun di buku besar kas Di buku besar aktual pada saat terjadi pengesahan hibah Maka kita membalik akun hibah yang belum disahkan pada transaksi sebelumnya Akun yang ini kita balik di sebelah debit Dan kreditnya adalah pengesahan hibah Atau bisa dibuat pengesahan hibah langsung Seperti itu Atau aplikasi untuk merekam barang milik negara Yaitu peralatan dan mesin pada peralatan dan mesin yang belum diregister Atau kita ngebalik jurnal yang ini Akun yang ini kita balik sebesar nilai hibah Seperti itu Selanjutnya 24 Januari Terjadi transaksi menerima bantuan berupa kendaraan ambulans Dari salah satu satker kementerian keuangan nilai mobil ambulans tersebut adalah 75 juta Nah disini perlu kita garis bawahi bahwasannya Ini bukan merupakan transaksi hibah Karena yang melakukan penyerahan itu adalah kementerian keuangan Dimana kementerian keuangan dan kementerian kesehatan ini adalah salah satu kementerian Merupakan entitas yang berada pada satu entitas pelaporan yang melakukan konsolidasi laporan keuangan Sehingga diperlakukan sebagai transfer bukan hibah Nah untuk simpelnya kalau aku memahami transfer itu bersifat horizontal Misalkan antar kementerian Misalkan kementerian keuangan dengan kementerian pertanian Kementerian kesehatan dengan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan Itu transfer Tapi kalau hibah itu bersifatnya vertikal Dari pemerintah pusat Dari pemerintah pusat ke pemerintah Atau dari pemerintah luar negeri ke pemerintah pusat Seperti itu Nah jumlahnya pada tanggal 24 Januari Di buku besar Kasna ini masih tetap no entry Karena ini transaksi berupa barang bukan uang tunai Di buku besar akualnya adalah peralatan dan mesin yang belum diregister Peralatan dan mesin yang belum diregister Ada transfer masuk Nah transfer masuk ini yang menjurut Kenapa transfer masuk? Karena disini adalah jurnal Satker Maju Terus Atau Satker yang menerima barang dari kementerian keuangan Sehingga dia mencatat transfer masuk sebisa 75 juta Nah untuk selanjutnya Di tanggal 6 Februari menerima bantuan berupa alat kesehatan Dari salah satu pemerintah daerah sebesar Sebesar 55 juta Kita menjurnalnya di buku besar Kasna ini masih no entry Karena ini berupa transaksi hibah barang Nah disini dari pemda Pemda ini ke pemerintah pusat bersifat vertikal Maka ini termasuk transaksi hibah Kemudian di buku besar akrualnya adalah Peralatan dan mesin yang belum diregister Pada hibah yang belum disahkan Sebesar 55 juta Atau sebesar nilai yang tertanggung dalam dokumen perjanjian hibah Selanjutnya tanggal 10 Februari Melakukan pengesahan hibah tanggal 6 Februari Sekaligus mencatat aset tetap pada SIMAK BMN Disini terdapat dua transaksi Dari dua tanggal sebelumnya Itu buat tanggal 6 Karena tanggal 24 ini merupakan transfer Kita melakukan pengesahan sekaligus pencatatan aset tetap Dari tanggal 6 Di buku besar Kasna no entry dua-duanya Berupa pengesahan hibah maupun pencatatan aset tetap Kemudian di buku besar akrual kita akan membalik Akun hibah yang belum disahkan pada tanggal 6 ini Kemudian kreditnya adalah pengesahan hibah langsung Atau pengesahan hibah Sebesar 55 juta Dan jurnal yang kedua adalah pencatatan atau perekaman aset tetap Pada aplikasi SIMAK BMN Yaitu peralatan dan mesin pada peralatan dan mesin yang belum diregister Besar 55 juta Nah yang ini transaksi nomor 6 ini bisa juga nanti akan ada Misalkan pencatatan aset tetap yang berasal dari Kementerian Keuangan Tapi karena di ilustrasi ini tidak ada transaksi pencatatan Pada SIMAK BMN untuk tanggal 24 Maka di sini tidak dilakukan jurnal Nah itu untuk jurnal Satker atau jurnal maju terus Nah selanjutnya karena kita belajar hibah Maka berkaitan dengan wakpabun Yaitu entitas yang mengakui adanya pendapatan hibah Meskipun yang menerima adalah Satker Nah jurnal pada wakpabun di buku besar Kasnya no entry semua Karena transaksi ini Transaksi di atas ini semuanya berkaitan dengan Hibah barang maupun transfer barang Seperti itu Jadi hanya akan ada jurnal di buku besar akual Jurnal yang pertama tanggal 20 Januari di sini no entry Karena tadi ini merupakan transaksi Berupa hibah menerima bantuan alat kecehatan Tapi belum ada pengesahan Jadi menunggu pengesahan untuk mencatat pendapatan hibah Di wakpabun Nah pengesahannya terjadi tanggal 22 Januari Sehingga pada 22 Januari dicatatnya Diterima dari entitas lain pada pendapatan hibah LO Sebesar nilai hibah atau 125 juta Di buku besar kasnya no entry karena dia hibah barang Tapi kalau hibah uang nanti di sini akan dicurnal Diterima dari entitas lain pada pendapatan hibah LRA Kemudian tanggal 24 menerima bantuan ambulans Dari Kementerian Keuangan Dari Kementerian Keuangan Maka di sini tidak dilakukan pencatatan Sorry ini sangat anggil Dari Kementerian Keuangan Seperti ini Pada tanggal 24 menerima bantuan ambulans dari Kementerian Keuangan Di buku besar kasnya ini no entry Dan di buku besar akralnya di sini adalah transfer keluar pada peralatan dan mesin Karena kita menyerahkan peralatan dan mesin berupa ambulans Dan kita memberikan makanya transfer keluar Nah jurnal yang ini itu seharusnya dicatat oleh si Kementerian Keuangan ini Instansi yang memberikan ambulansnya Bukan yang secara spesifik menangani mengenai hibah Wakpabun di sini kan Wakpabun yang berkerudukan sebagai penanganan hibah Atau yang menangani hibah Pendapatan hibah di bawah Kementerian Keuangan Jadi mungkin saja ini menjadi satu instansi dengan Wakpabun Tapi bisa juga kalau misalkan beda instansi dengan Wakpabun hibah Maka ini dijurnal oleh instansi yang memberikan ambulans Makanya di sini saya kasih warna merah Sebesar 75 juta Tanggal 6 menerima bantuan berupa alat kesehatan dari pemuda Di sini keduanya no entry karena belum terjadi pengesahan hibah Seperti itu Nah yang 10 Februari melakukan pengesahan hibah Tanggal 6 Februari sekaligus mencatat pada aplikasi Simak PMN Di sini buku besar kasnya juga no entry Sedangkan di buku besar akrual kita mengakui pendapatan hibah LO Yaitu didal pada pendapatan hibah LO sebesar 55 juta Nah itu untuk transaksi nomor 1 Dari pihak Satker atau si penerima barangnya Dan kemudian dari pihak Wakpabun atau si entitas yang mengakui adanya pendapatan hibah Seperti itu Dan kemudian dari pihak Satker atau si penerima barangnya